Ya, Pemirsa Dinas Sosial Kota Jambi, Senin 24 Oktober 2022 mengadakan bimbingan teknis petugas cacah lapangan berbasis aplikasi sagis Kota Jambi tahun 2022. Senin 24 Oktober 2022, Dinas Sosial Kota Jambi mengadakan bimbingan teknis atau Bintek Petugas Cacah Lapangan berbasis aplikasi sagis Kota Jambi tahun 2022 bertempat di Aula Kantor Dinas Sosial Kota Jambi. Kegiatan bimtek ini diikuti sejumlah pendamping masyarakat yang telah terdata oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh sejumlah OBD di lingkup pemerintah Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Novyarman, menyampaikan bahwa dengan bimtek pelatihan penggunaan aplikasi sagis ini dapat dengan mudah memantau bantuan dari Kementerian Sosial. Dirinya berharap dengan pelatihan ini, petugas dapat dengan mudah mendata dan melakukan validasi serta melihat data penerima bantuan sosial yang ada di Kota Jambi. Pada pagi hari ini, kami melaksanakan aplikasi berbasis sagis Kota Jambi, yaitu aplikasi yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Aplikasi ini untuk mempermudah, melihat, penerima bantuan-bantuan sosial dan di Kementerian Sosial pun dari Pemerintah Kota Jambi. Kemudian, peserta BPNKT di sini, yaitu petugas pencacah lapangannya adalah fasilitas berupa yang ada di Kota Jambi. Sarapan kami dengan adanya aplikasi ini, nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi data di TKS, dan juga data penerima bantuan sosial. Mudah-mudahan hasilnya dapat menghasilkan data yang perubahan, sehingga bisa dapat diperhatikan ketika digunakan penerima bantuan sosial. Sandi, Jek TV, Pelaporkan.